selamat datang di dapur mak sumringa dan sekarang emak mau bikin tahu goreng wijen nah tahu ini enak kriuk di luar lembut di dalam simak bahan dan cara pembuatannya ya pertama siapkan dulu dua siung bawang putih kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan setelah itu diulek sampai alus ya nah setelah alus pindahkan ke dalam mangkok besar kayak gini terus tambahkan 200 ml air aduh rata ya biar mereka makin akrab gitu dan setelah itu potong-potong tahu sutra jadi kalau emak jadi sembilan sih kalau kalian sesuaikan dengan selera kalian ajalah mau dipotong seberapa sama kok nah setelah itu masukkan ke dalam bahan perendam tadi itu ya yang sudah kita ulek-ulek tadi itu kemudian diguling-gulingkan gini biar rata setelah itu diamkan kira-kira 15 menit ya sementara itu siapkan untuk bahan penjelup pertama masukkan 2 sendok makan tepung terigu ke dalam mangkok kemudian tambahkan 1 sendok makan sagu emak pakai sagu tani ya terus tambahkan juga sedikit garam tidak usah terlalu banyak ya nanti kasinan terus tambahkan juga 1 sendok teh kaldu jamur biar makin sewedep gitu setelah itu tambahkan setengah sendok teh merica bubuk kemudian masukkan setengah sendok teh parsley kalau tidak ada bisa diganti dengan daun bawang ya terus masukkan juga 1 sendok makan wijen kemudian aduk rata sudah setelah itu tambahkan 1 butir telur ini di duduknya tidak bisa sekali terus tambahkan sedikit air nuangkannya sedikit-sedikit aja ya biar enggak keenceran nah kekentalannya itu kira-kira kayak gini kemudian masukkan tahu yang sudah kita rendam tadi ya balurkan sampai rata kayak gini kemudian goreng dengan minyak yang venus nah goreng sampai warnanya berubah kuning kecoklatan atau golden brown sesekali balik ya biar matangnya itu merata nah kayak gini setelah warnanya berubah kayak gini kemudian matikan apinya terus angkat tahu dari minyak saring dan pindahkan ke dalam piring saji ya nah manis gampang kan cara bikinnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati